Mohon izin Bas, mohon izin untuk memperkenalkan diri Ternama U2, Mokawuki Budiyono, nomor induk termenai 2056-2051 Saya dari kelas teknikasari, disini saya sebagai ketua dari kelompok 1 Dan mohon izin disini kami akan menjelaskan tentang OWS atau Oily Water Separator Oily Water Separator sendiri adalah pesawat bantu yang digunakan untuk mencegah marine pollution anek pertama Dan disini adalah gambar salah satu jenis dari OWS atau Oily Water Separator Oily Water Separator atau OWS adalah pesawat bantu yang mampu memisahkan air god kamar mesin yang mengandung minyak Sampai hasil pemisahannya mencapai kurang dari 15 ppm atau 15 part per million Oily Water Separator adalah sebuah pesawat bantu untuk mencegah dari anek 1 Marpol tahun 1973-78 Yang berisi mengenai peraturan yang mencegah pencemaran oleh minyak dari kapal Pada setiap kapal yang memiliki GRT melebihi atau sama dengan 200 ton Dipersyaratkan untuk dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran di laut akibat minyak Peraturan ini dituangkan dalam kompensi AIMO yang dikenal dengan Marpol 7378 Alat pemisah air yang mengandung minyak atau Oily Water Separator Sesuai dengan peseratan di atas, seluruh kapal dengan GRT di atas atau sama dengan batas 2 ton Harus dipasang peralatan OWS tersebut OWS ini harus dapat memisahkan kandungan minyak yang tercabur dalam air Dengan menghasilkan air yang memiliki kadar minyak maksimum 15 ppm Sebelum adanya pertambahan, dulu kandungan minyak ada yang mencapai 100 ppm Dan ini adalah salah satu contoh dari OWS yang memiliki dua tabung OWS adalah alat bantu kapal di mana fluida yang tidak saling larut dipisahkan satu sama lain Karena perbedaan masa jenis atau densitas Hal ini fluida yang dimaksud adalah air dan minyak Yang mana berat jenis lebih besar daripada berat jenis minyak Sehingga saat proses pemisahan terjadi Air akan berada di bagian bawah dan minyak akan berada di bagian atas Prinsip kerja pemisahan oli water spenolotor dilakukan dengan mengubah kecepatan dan arah fluida Sehingga fluida tersebut dapat terpisah Fungsi sendiri dari OWS yaitu digunakan dalam penanganan air yang berasal dari bijas Di mana air tersebut masih bercampur dengan minyak dan harus dipisahkan sebelum dibuang ke laut OWS menggunakan hukum stokes untuk mendefinisikan kecepatan terapungnya sebuah benda atau partikel berdasarkan berat jenis dan ukurannya Dalam alat ini minyak akan terakumulasi di atas permukaan air Lalu untuk prinsip kerja OWS sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Buda Idlal Buda Arafif Waktu ini dan tempat kami persilakan Terima kasih atas waktu yang diberikan Mohon licin untuk melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Hatma Kowagi Buda Diona Perkenalkan nama saya Taruna Madya Dua Idlal Buda Arafif NIT 256-2053 kelas Tenika Charlie Saya akan melanjutkan tentang prinsip kerja OWS Prinsip dasar dan cara kerja OWS itu perpisahannya berdasarkan berat jenis dari unsur-unsur yang terkandung di dalam air coat yang diproses Dimana unsur yang memiliki berat jenis lebih besar akan berada di bawah Seperti air yang berat jenis lebih berat dari minyak akan berada di bawah minyak di ruang pemisahan Sehingga minyak yang berada di permukaan atas akan dilalirkan oleh waste oil tank Sedangkan air yang telah melalui proses penyaringan yang kedua akan keluar dari OWS dengan tingkat kandungan minyak di bawah 15 ppm Bagian-bagian OWS dan fungsinya yaitu Builds Pump yang berfungsi sebagai penghisap air got Builds Separator Stage 1 berfungsi sebagai tabung pemisah air got dengan minyak Dan kemudian adalah Coalizer atau Stage 2 berfungsi sebagai penampung air got yang dipisah oleh Builds Spirator dan handapan minyak Kemudian Dix atau lempengan-lempengan yang berfungsi sebagai alat pemisah air got dengan minyak Karena perbedaan berat jenis Piston Valve berfungsi sebagai katuk untuk mengalirkan air isap yang dipisahkan Dimana minyak air kotor masuk ke dalam Slut Tank Kemudian Solenoid Valve berfungsi sebagai pengatur aliran air got Bekerja atas dasar kiriman minyak dari minyak air kotor atau Central Unit Slut Oil Tank Tangki minyak kotor berfungsi sebagai penampung air minyak air kotor Dan kemudian adalah filter berfungsi sebagai penyaring yang ada di Coalizer Sehingga minyak yang berada di permukaan akan dialirkan ke waste oil tank Sedangkan air yang telah melalui proses penyaringan yang kedua akan dikeluarkan dari OAS Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan saya Idla Ludra Arafib Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Jupri Mustafa, nomor induk Taruna 20562055 Kelas Teknika Charlie Sebelumnya saya akan melanjutkan prosedur pengoperasian OAS OAS hanya dioperasikan saat kapal jalan dan atas order Chief Engineer Engineer on duty lapor ke bridge untuk memastikan posisi kapal jarak dan pantai Kedua, sounding atau periksa easy build holding tank Sebelum dan sesudah dipompa Ketiga, catat waktu start dan waktu stop OAS Kempat, setelah selesai info ke bridge dan minta posisi kapal waktu start dan posisi kapal waktu stop Data tersebut di atas untuk direkod di dalam oil record book part 1 The following points are to be followed while operating OAS Prosedur yang harus dilakukan bila menjalankan OAS Pertama, OAS overboot manual di charge valve is to be kept locked And case are to be kept with the Chief Engineer Open the lock and overboot valve Open all the outer valve of the system Kedua, discharge valve OAS ke overboot harus lalu dalam keadaan terkunci Dan anak kuncinya disimpan oleh Chief Engineer Buka padlock atau kunci dan buka overboot valve-nya Dan buka kran udara jika counter valve menggunakan pneumatic Terima kasih Sekian dari saya penjelasan yang dapat saya sampaikan Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tarun nama dia 2 Faisal Kamal Terima kasih atas waktunya Dupri Mostofa disini saya akan memperkenalkan lagi terlebih dahulu Nama saya Mawa Faisal Kamal MIT 2056-2065 Dan selanjutnya saya akan menjelaskan Atau meneruskan tentang prosedur apa saja yang harus Diperhatikan saat menjalankan OAS Yaitu Switch on the power supply of the control panel and OCM unit Atau oil content matter Fill the separator and filter unit Place water or sea water to clean up And frame the system till the water come out from pan or waste Second stack Start on feed water OAS Untuk mengisi separator dan filter unit dengan air tawar atau air laut Untuk membersihkan dan mengisi sistem sampai air keluar dari kerancarat pada stack 1 dan kedua Atau lampu indikator arah ke overboot mulai menyala Buang part di building tank untuk mengisap air laut yang tercampur minyak Kemudian tutup sea water atau fresh water valve Duka steam valve bila diperlukan Selanjutnya Observe the OCM from PPM valve and keep cleaning sounding of building tank From where OAS is in the east tackling section and the OAS slot tank Perhatikan nilai PPM pada OCM dan cek sounding build this tank Dari mana OAS mengisap dan cek juga OAS slot tank Cek aliran air dari sample valve sebelum 3-way valve untuk memastikan hasilnya Keep awake on the ship seat at the overboot distract valve Setelah selesai sebelum mematikan Bilas dengan membuka sea water valve Dan tutup kran isap dari bridge shield tank Kemudian inसap dari pingin tank Dalam sport operator etas T modeled between the ship seat at the port K cari atlock Orporeboot Yang keel tämä Dia Dan hakim Τσ Chi G Di mee OAS Setelah to of Operation Officer Chief Engine and the Master. Terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.